Paper Splice Sebuah game dari developer ini Lucas Pope Paper Splice memiliki tema unik Yaitu bagaimana jika kau bekerja sebagai penjaga perbatasan negara Dan harus mengecek imigran yang datang ke dalam negara Yang paling pertama aku perhatikan dari game ini adalah musiknya Maksudku, dari awal kita akan sadar kalau ini bukan lagi mana kecil Karena musiknya menegangkan seperti ini Menurut website si developer Lucas Pope Paper Splice memiliki setting negara fiktif Arstotzka Bahkan aku benar mengatakannya Pasca perang selama 6 tahun dengan negara tetangga Kolesia Tentu saja ini berarti inspektor yang menjaga perbatasan Harus ekstra hati-hati dalam menyeleksi orang yang bisa masuk ke negara ini Ya kan? Dan bagaimana cara memilih orang yang cocok untuk pekerjaan super penting ini? Lotre Yap, mereka mau pakai lotre Dan sialnya, atau untungnya aku tidak tahu, nama mu yang terpilih Kau dan beserta keluargamu pun dipindahkan ke apartemen level 8 Dan bisa hidup dengan berkecukupan Kau sekarang adalah inspektor penjaga perbatasan Tugasmu adalah memastikan bahwa imigran yang ingin masuk ke negara Arstotzka Memiliki dokumen lengkap Jika semua yang sesuai peraturan, kau bisa approve dokumen Jika tidak, kau tolak Cukup simpel kan? Well, kau memang mau mulai dengan mudah Di hari pertama peraturannya sangat simpel Imigran yang boleh masuk adalah yang memiliki keluarga negaraan Arstotzka Sisanya tolak Gampang Tapi besoknya, warga negara lain boleh masuk Hanya jika mereka memiliki pasport yang belum ada luar sah Oke, masih gampang Perlahan-lahan, karena situasi negara yang sangat tidak stabil Peraturannya diberikan terus berubah dan bertambah banyak Kini warga negara asing harus memiliki entry permit Mereka juga harus memiliki data berat badan dan tinggi Beserta cap jempol Warga negara Arstotzka harus memperlihatkan ID card mereka Oh shit, polio menyebar di Arstotzka Semua orang sekarang harus mempunyai dokumen vaksin polio Masalahnya terus bertambah dan bertambah Lihatlah perbandingan peraturan yang diberikan di hari pertama dan di hari ke-30 Dan kau harus memeriksa semuanya Mending kalau kesalahannya jelas seperti opini opini yang tidak lengkap Kadang imigran itu membawa pasport palsu yang nama kota penerbitnya hanya berbeda satu huruf Kadang berat badan imigran tidak sama dengan dokumen Bahkan adanya tanggal lahirnya tidak sama dan aku tidak pernah mengecek yang sama sekali karena sebelumnya tidak pernah ada masalah Semua ini membuatku stress Oh, dan BTW tempat kerjanya benar-benar tidak aman Ini baru hari kedua dan tiba-tiba ada orang menombrak masuk dan melempar bom kebalasan tentara Jika aku dipaksa bekerja disini, aku pasti sudah mengundurkan diri dengan membuat video sempat joget-joget Belum lagi, pekerjaan ini bisa membuatku dibenci banyak orang Karena kadang kita harus mengesampikan kemanusiaan kita Contohnya pasangan ini Suaminya memiliki dokumen lengkap sehingga bisa masuk Lalu dia bilang agar istrinya dimasukkan juga Tapi sesuai dugaanmu, istrinya tidak memiliki dokumen lengkap Aku tidak bisa memasukkannya Lihat bukan yang sedih itu karena tidak mau berpisah dengan suaminya Maaf, ini adalah pekerjaan Pergi dari sini Atau ketika cewek ini bilang supaya cowok yang bernama ini Agar tidak diberi masuk karena dia adalah kriminal yang akan mengejar dirinya Tapi aku terpaksa membiarkannya masuk karena dokumennya lengkap Dan besoknya di koran cewek itu ditemukan mati Sorry Itu adalah salah satu contoh masalah kecil yang akan membuatmu bingung Apakah kau harus melanggar peraturan Agar hati rencanimu tetap bersih Atau bodo amat dengan semuanya dan hanya melakukan pekerjaanmu Ingat, bukan hanya pekerjaanmu yang dipertaruhkan disini Tapi juga nasib anak dan istrinya Jadi maaf Laki-laki yang memberiku sebuah catatan indah agar bisa masuk Anakku harus makan Oke, jadi kau sudah tahu gameplaynya Mari kita bicara soal plot Kita bekerja untuk Arstotzka Negara yang punya banyak banget masalah Atasan kita adalah pihak militer yang super tegas bagi siapa saja melanggar peraturan Untuk termasuk kau Di sisi lain, banyak yang menganggap pemerintahan Arstotzka super korup dan mereka harus digulingkan Kelompok garis karis yang bertujuan seperti itu adalah Aztek atau The Order Mereka bergerak diam-diam dan merayumu untuk membantu mereka Karena kau memegang peranan penting dalam masalah perbatasan Pada intinya kita akan diberi dua pilihan Setia dengan negara atau membantu pemberontakan Ya sebenarnya ada satu pilihan lain yaitu kabur ke negara Oberistan Bersama keluarga ataupun kau pergi sendiri Tentu saja masing-masing pilihan akan mempengaruhi ending yang akan kau dapat Ngomong-ngomong soal ending Paper Splish memiliki 20 ending dan hanya 3 yang dianggap boot ending Saranku sih kau harus tegas pada pilihanmu sejak awal Pada percobaan pertama aku main game ini Aku memilih pilihan dimana aku menjadi petugas yang tahan peraturan Tapi di saat bersamaan aku juga tergoda sesekali membantu The Order Contohnya aku menyembunyikan barang bukti saat atasanku datang Dan membantu Agin The Order mendapatkan paspor palsu Hasilnya? Aku mendapat bad ending dimana aku ditangkep karena pengkhianatanku terhadap negara Aku dihukum mati dan nasib keluarga aku tidak jelas Nice Oke aku belajar dari kesalahanku Aku tidak akan menyembunyikan bukti-bukti dari atasanku lagi Nih pak ambil The Order yang kasih aku tidak melakukan apa-apa Aku langsung melaporkan yang kepadamu oke? Dan kau tahu apa yang terjadi? Aku tetap ditangkap God fucking dead Satu-satunya cara untuk mendapatkan good ending dimana kau mendukung pemerintah Adalah dengan tidak melakukan apapun yang disuruh The Order Tapi juga tidak memperlihatkan bukti kalau mereka berkomunikasi denganmu Jadi ya pintar-pintarmu lah Setelah kau mendapatkan ending itu Yang mana adalah ending 20 Kau juga akan mendapatkan kode untuk membuka endless mode Dimana kau bisa bermain dengan challenge tertentu Seperti sejauh mana kau bisa melakukannya tanpa kesalahan Atau berapa orang yang bisa diproses dalam waktu tertentu Ya itu menurutku adalah fitur yang cukup bagus Anehnya kau juga bisa mendapatkan good ending dengan cara yang benar-benar berbeda Yaitu mendukung sepeduhnya pemberontakan Jika kau melakukannya dengan benar Maka The Order berhasil menggulikan pemerintahan Dan kau akan diangkat menjadi salah satu anggota mereka Jadi sebenarnya apapun pilihanmu tidak ada yang salah disini Atau tidak ada yang benar Gimana cara kau melihatnya lah Good ending terakhir adalah dimana kau kabur ke obristian dengan seluruh keluarga mu Harus dengan seluruh keluarga mu Jika hanya kau sendiri atau sebagian Itu akan dianggap bad ending Dan kau harus ingat kabur ke obristian memerlukan duit lebih Jadi perhitungkan baik-baik apa yang harus kau lakukan Kau mungkin harus menerima uang swap dan melanggar peraturan untuk mendapatkan ending ini Oke setelah kita bahas itu semua Mari kita lihat sisi positif dan negatif dari Paper Splice Kita mulai dari yang bagus dulu Paper Splice adalah game yang bagiku memiliki karakter Semua yang ditampilkan memperlihatkan suasana distopian dengan sangat baik Entah itu gameplaynya ataupun style yang dipakai Semua imigran tidak diperlihatkan secara menonjol Tapi juga dijelaskan kalau mereka punya latar belakang dan masalah masing-masing Itu sangat nyata bagiku Soundtracknya seperti yang aku bilang sebelumnya juga sangat baik Mereka hanya memiliki 3 soundtrack Untuk intro, good ending, dan bad ending Soundtrack untuk intro menggambarkan suasana tegang dengan baik Dan soundtrack untuk bad ending juga menunjukkan dengan baik kalau kau sangat fuck up Hanya soundtrack good ending yang agak meh menurutku Tapi itu juga tidak bisa dibilang jelek Sound-sound yang lain digunakan pun sangat simpel dan cocok Termasuk sound yang digunakan sebagai bahasa percakapan mereka Sekarang mari kita bergeser ke bagian negatifnya Mungkin masalah terbesarku adalah ini Jika kau sudah cukup menguasai gameplay yang ditawarkan Kau akan merasa game ini cukup repetitif Yang kau lakukan pada akhirnya hanya mencari kesalahan di dokumen Dan menunggu sampai ada pilihan yang bisa mengubah ending Kau bermain terus karena ingin melihat apa yang terjadi jika kau mengubah pilihanmu Dan bukan karena gameplay itu sendiri Menunggu hal yang terjadi itu yang bisa berubah menjadi kegiatan repetitif Belum lagi beberapa kesalahan yang diberikan biasanya sedikit tidak masuk akal Seperti, lihat orang ini, dia pasti cowok kan Jelas dokumen ini salah Tapi aku tetap harus memeriksanya agar bisa menolaknya sesuai peraturan Oh wait Kau beneran cewek Oh my god Sekarang aku mengerti kenapa investor Ops selalu ragu soal jenis kelamin Satu lagi masalah bagiku adalah aku tidak terlalu terikat dengan apapun di game ini Aku tidak terlalu peduli dengan nasib keluarga aku Atau kadang aku tidak memberi mereka makan agar bisa menabung Aku tidak terlalu peduli apakah pemerintah dihancurkan atau di order yang kalah Perasaan ini memang bukan game yang bertujuan seperti itu Jadi aku bisa membiarkannya berlalu Well, aku peduli padamu Georgie, kau teman yang baik Dan aku pernah melihat foto lanjut Jadi perasaan kita best friend sekarang Walaupun beberapa hal negatif yang kubilang Aku tetap merekomendasikan game ini karena pengalaman bermain yang menurutku cukup unik Paper Splice memperlihatkan sisi lain dari suatu perangnya itu pas ke perang Dimana situasi politik di sebuah negara misalnya sangat fucked up dan misalnya sangat kacau Sehingga rakyatnya terpengaruhi dan beberapa negara di sekitarnya terpengaruhi Game ini paling tidak akan membuatmu penasaran dan bermain dua atau tiga kali Untuk melihat apa yang bisa kau lakukan dengan lebih baik Memang bukan game yang akan menggugahmu atau membuatmu terharu atau semacamnya Tapi aku rasa bisa menghabiskan beberapa jam waktu mu Untuk terkesima dengan bagaimana mungkin orang dengan buku seperti ini bisa jadi cewek Seriusan, kenapa bisa? Terima kasih telah menonton!